Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat alki yang dirahmati Allah SWT Sholat merupakan salah satu rukun Islam Dalam ajaran Islam dan setiap Muslim di seluruh dunia Diwajibkan untuk menunaikan atau mengerjakan sholat Karena sholat merupakan kewajiban Adapun sholat sendiri terdiri lima waktu Sholat wajib yang antara lain Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur Dan sholat asar Kelima sholat tersebut adalah Kelima sholat wajib tersebut mempunyai beberapa manfaat Dan keutamaan bagi para Muslim Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah SWT Sholat lima waktu merupakan ibadah yang Allah SWT Syariatkan kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung Tanpa adanya perantara malaikat Berbeda halnya dengan kewajiban yang lainnya Yang diwajibkan melalui perantara malaikat Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan sendiri Bahwa memang sholat merupakan hal yang sangat penting Sampai-sampai Allah SWT menyampaikan sendiri Kepada Nabi Muhammad SAW Adapun manfaat sholat fardu secara umum Mempunyai keutamaan untuk menghapus semua dosa Dan kesalahan kita yang telah kita perbuat Satu, manfaat dan keutamaan sholat maghrib Sholat maghrib itu adalah saat di mana Taubat Nabi Adam AS diterima Dan seorang mu'min jika mengerjakan suatu sholat maghrib Yang dilakukan dengan benar-benar ikhlas Maka memintalah sesuatu daripada Allah Maka Allah akan memperkenankan atau mengabulkannya Maka seorang mu'min yang berjalan dalam malam yang gelap Untuk pergi menunaikan ibadah sholat isya berjamaah Maka Allah SWT akan mengharamkan dirinya Daripada terkena api neraka Dan diberikannya kepadanya cahaya Untuk menyeberangi titansi roh Tiga, manfaat dan keutamaan sholat subuh Adapun sabda Nabi Muhammad SAW Tentang manfaat sholat subuh yang berbunyi Sholat subuh pula Jika seseorang mu'min yang mengerjakan sholat subuh Selama 40 hari secara berjamaah Diberikan kepadanya oleh Allah SWT Dua kebebasan Yaitu Dibebaskannya daripada api neraka Dan dibebaskannya dia dari nifak Empat, manfaat dan keutamaan sholat zuhur Saat menyalanya api neraka jahannam Maka tidak seorang mu'min yang melakukan sholat itu Melainkan diharamkan atasnya Uap api neraka jahannam Itu pada hari kiamat Lima, manfaat dan keutamaan sholat asar Sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Orang-orang mu'min yang mengerjakan sholat asar Akan diampuni dosanya seperti bayi yang baru lahir Nabi Muhammad SAW bersabda lagi Tidak akan masuk neraka seseorang yang mengerjakan sholat Sebelum terbit matahari Dan sebelum terbenamnya matahari Kemudian Allah SWT berfirman Menjaga sholat subuh dan asar Merupakan sebab terbesar Masuk surganya Dan selamat dari neraka Semoga kita semua dapat terjadi Semoga kita semua dapat menjaga ibadah sholat lima waktu Sekian dari saya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Alki Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma robba Terima kasih telah menonton Ya Allah Tuhan Ya Allah Tuhan pemilik panggilan yang sempurna Dan sholat yang didirikan Beri, berilah wasilah dan fadilah kepada Nabi Muhammad Dan bangkitkanlah beliau Sehingga bisa menempati kedudukan terpuji Yang engkau janjikan Sesungguhnya engkau tidak pernah Menyalahi janji Amin Bismillahirrahmanirrahim Zahabalikum warahmatullahi wabarakatuh Unruku Wasabatal ajru Insyaallah Telah hilang Rasa dahaga Dan urat-urat telah basah Serta pahala tetap Insyaallah Amin 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 Terima kasih telah menonton!